Hai semua, hari ini aku mau bikin ide jualan lagi Kali ini untuk ide jualannya, aku bikin ayam KFC Mini Ini hasilnya crispy banget Satu piecesnya ini bisa dijual seribuan Jadi apa aja bahan dan gimana cara buatnya, langsung aja Oh iya, jangan lupa untuk perhitungan modal dan juga tekanan resep lengkapnya Kalian bisa klik di bawah judul, sudah aku tulis lengkap ya Jadi tinggal di screenshot aja Pertama disini, aku sudah siapkan 250 gram daging ayam Ini ayam filet ya, jadi dia tanpa tulang Nah dari 250 gram daging ayam ini, disini aku potong menjadi 50 bagian Biar potongannya kelihatan lebih besar, ini dipotong melebar dan agak tipis aja Misalkan ada bagian potongan yang kelihatannya lebih besar, kalian bisa potong lagi ya Ini ukurannya wajar banget ya, karena cuma dijual seribuan aja Selanjutnya, kalau sudah selesai dipotong semua, lanjut ini sudah aku cuci bersih Lalu rendam dengan air Untuk takaran airnya, cukup sampai ayamnya terendam Kemudian tambahkan dengan kaldu bubuk Tambahkan micin Tambahkan garam Tambahkan ketumbar bubuk Tambahkan merica bubuk Tambahkan bawang putih bubuk Nah kalau sudah selanjutnya, ini tinggal diaduk-aduk aja Sampai tercampur rata ya Sudah tercampur rata, ini kemudian aku marinasi selama 2 jam aja Sementara itu, ini aku bikin tepung keringnya dulu Disini aku pakai 500 gram tepung protein tinggi Tambahkan kaldu bubuk, untuk merek disini aku pakai merek masako Tambahkan garam Tambahkan merica bubuk Tambahkan tepung maizena Tambahkan baking powder Kemudian tinggal diaduk aja Hampir kelupaan untuk bawang putih bubuknya Ini aku masukkan belakangan ya Lanjut, aku aduk-aduk lagi Sampai semua bahan benar-benar tercampur rata Kalau tepungnya sudah siap Ini juga ayamnya sudah selesai dimarinasi Lanjut, tinggal dimasukkan potongan ayamnya ke dalam tepung Untuk tepungnya disini aku nggak pakai semua ya Tapi ini dalam satu resep Cuma habis 250 gram aja Jadi ini cuma dipakai setengahnya aja Tapi untuk tepung keringnya Ini jadinya lebih dari setengah kilo Karena tadi ada tambahan bahan-bahan yang lain lagi Jadi total beratnya itu hampir 600 gram Lanjut untuk ayamnya Kalau sudah dimasukkan tinggal diaduk-aduk aja Dan sesekali ini ayamnya aku remas Biar tepungnya ini benar-benar nempel Jadi nggak terlalu banyak pengulangan penepungan Nah ini hasilnya Walaupun ukuran ayamnya kecil Tapi dia tetap keriting ya hasilnya Karena ini dijual seribuan Jadi tetap harus kelihatan besar Jadi tinggal main aja di tepungnya Tinggal ditebelin tepungnya Kalau menurut kalian ini tepungnya masih kurang Kalian bisa ulang beberapa kali Sampai ukuran yang menurut kalian Harga seribu tuh pantas Oh iya sebaiknya Kalau sudah ditepung seperti ini Itu minyaknya sudah siap ya Jadi begitu selesai ditepung Langsung digoreng Jadi nggak usah didiemin Karena kalau nggak Nanti hasilnya malah kurang bagus Ini aku goreng dengan api sedang aja Nggak usah terlalu besar Usahakan untuk goreng Ayamnya tuh benar-benar terendam minyak Jangan lupa dibolak-balik Sampai kuning keemasan Baru angkat dan tiriskan Sampai kuning keemasan Sampai kuning keemasan Kalau gunyaknya sudah berkurang Dan warnanya juga sudah kuning keemasan Seperti ini Tinggal angkat dan tiriskan Oh iya sebelum lanjut Ayamnya ditepung lagi Ini untuk tepung yang tadi Sebelumnya sudah dipakai Itu jangan lupa disaring ya Biar hasil baluran selanjutnya Nanti bakal tetap bagus Oh iya untuk celupan airnya disini Aku pakai air biasa Dan jangan lupa untuk minyaknya itu rutin dibersihkan ya Biar hasil gorengannya itu rasanya konsisten Dan hasilnya tetap bagus Karena biasanya minyaknya ini Suka ada endapan tepung di bawah Itu hasil dari tepung ayam Yang sebelumnya sudah digoreng Kalau tidak dibersihkan Biasanya itu ngaruh ke rasa ayam Yang digoreng selanjutnya Biasanya rasanya bakal lebih asin Atau bahkan pahit Warna dari ayamnya juga kurang bagus Karena tepungnya itu suka nempel Di ayam yang baru digoreng Maksudnya endapan tepungnya ya Dan ini dia hasilnya Setelah selesai aku goreng semua Tapi ini sebenarnya kurang dari 50 pisis Karena tadi pas baru banget mateng Itu langsung habis dimakan Ini kalian bisa lihat sendiri ya Kelihatannya crispy banget Walaupun ayamnya dipotong kecil-kecil seperti ini Menurut aku ini wajar banget ukurannya Dengan harga seribuan Tapi kalau mau ukurannya lebih besar dari ini Tinggal main aja di tepungnya ya Jadi tinggal diulangi beberapa kali tepungannya Sampai ukuran seribuan yang kalian mau Oh ya untuk kalian yang mau jualan Ini bisa banget Kalian kemas pakai kertas nasi seperti ini Ini kertas nasinya aku udah bagi dua Dan tinggal dibikin amplop kayak gini ya Ini tinggal diisi aja Sesuai dengan beberapa pesanan Terakhir tinggal dimasukkan saus aja Untuk sausnya ini terserah ya Mau pakai kemasan yang udah jadi Atau dikemas ulang seperti ini Dan udah ini boleh di staples Ataupun enggak Juga enggak ngasalah Atau kalau kalian mau juga Bisa dikemas pakai sterofoam seperti ini Di sini aku pakai sterofoam burger Ini tergantung selera aja ya Menurut kalian Lebih pas kalian jualan Dengan baking-nya sterofoam seperti ini Atau pakai kertas nasi Yang dibuat seperti amplop tadi Jangan lupa ya Untuk rincian modal Dan juga takan resep lengkapnya Kalian bisa klik di bawah judul Jadi tinggal di screenshot aja Buatnya gampang Bahannya mudah Jadi jangan lupa buat di coba Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Kim Terima kasih.